Jemaah, oh jemaah, Alhamdulillah, 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 Irohman, Alhamdulillah, kembali lagi di Selam Itu Indah, Jemaah, Selam Itu Indah, yang diaramati Allah, yang baru bergabung, kita ingatkan lagi, hari ini kita sedang membahas tentang tema, sholat jemaah kosor, bisa dilakukan setiap saat, nah, ya sekarang kita kembali lagi menyaksikan sebuah tayangan, tentang makna dari sholat jemaah, ini dia tayangannya Seseorang yang melakukan bepergian jauh, diperbolehkan menggabungkan kedua waktu sholat ke dalam satu waktu, penggabungan ini dinamakan dengan istilah sholat jemaah, perbedaan antara jemaah dengan kosor adalah, Jika jemaah berarti menghimpun dua sholat menjadi satu, sedangkan kosor adalah mengurangi jumlah rokaat sholat, keduanya merupakan roh soh atau keringanan dari Allah untuk orang yang melakukan perjalanan jauh berdasarkan sejumlah riwayat hadif Iya, ini dia, ya pertanyaan yang sering muncul apabila kita berangkat seandainya saya dari kota Tanggerang Selatan, ya saya misalnya ke Jakarta di daerah TransTV ini, nah ini kan udah beda provinsi nih Bip nih pertanyaannya, Bicara masalah tentang hukum, sholat jemaah nih, ya asik nih ya kan, ini bisa gak saya sholat jemaah di TransTV, nah mungkin bisa dipraktekin nih ya, bagaimana tata cara sholat jemaah takdimnya dulu, mohon izin penjelasannya Bip Menyambung tadi sedikit tentang kosor sholat, artinya kosor sholat contohnya seperti kalau yang tiga marahil tadi, Afdol Nadia mengkosor sholat Khurujan min khilaf, keluar daripada khilaf man au jabahu, siapa yang mewajibkan daripada kosor seperti Imam Abu Hanifa Imam Abu Hanifa kalau sudah tiga marahil 123 km, wajib kosor, tapi berbeda dengan Imam Syafi'i dan yang lainnya, tidak wajib mengkosor Dan mengkosor misalnya prakteknya contohnya seperti ini, misalnya contohnya Min khairi dukul wal khuruj, artinya dalam perjalanan di luar waktu perjalanan, pergi dan pulang Pergi dan pulang juga digosor, misalnya kita dari Jakarta ke Palembang, misalnya dari Jakarta ke Palembang Keluar dari rumah, dari rumah keluar, itu sudah boleh, misalnya dalam perjalanan, misalnya sudah di bandara Itu sudah boleh jam'an wakosran, sudah boleh menjama dan mengkosor Sampai dari perjalanan, boleh rokso, jam'an dan kosor Ini belum dihitung satu hari, ya belum dihitung satu hari Sampai ke kota tujuan kita yang safar, misalnya sampainya jam 7 pagi, itu baru dihitung Roksonya apa? Roksonya Al-Mu'tamat, betul tadi Ustaz Maulana tiga hari Dan ada yang Al-Mu'tamat mengatakan empat hari Jadi sampai jam 7 pagi, jam 7 pagi besoknya satu hari Jam 7 lagi pagi besoknya dua hari Jam 7 lagi besoknya tiga hari, jam 7 lagi besoknya empat hari Kemudian pulang, pulangnya dari itu ke Jakarta di perjalanan juga masih boleh jam'an dan kosor Itu roksonya, jadi min gairi hurud wadukul Jadi tidak dihitung, perjalannya belum dihitung tuh Perjalannya masih izin lagi dari Allah SWT Bonus Bonus lagi, tapi sampai di tempatnya Nah itu sudah dihitung mulai Sekarang takdim, waktu ini mau habis takutnya Gak apa-apa Bang tanggung nih, karena takdim insya Allah pendek pembahasannya Kemudian kita di misalnya Mas Fadli mau kurusan ke Palembang Tapi belum tau nih, hampir berapa hari Nyampe di Palembang nih, misalnya urusannya cuma sekitar satu hari atau dua hari Jam'an dan kosor Kemudian besok belum selesai luga, boleh jam'an dan kosor Besok belum selesai juga, karena gak direncanakan Itu boleh jam'an dan kosor selama 16 hari Sampai 16 hari? Karena memang gak tau urusannya selesai atau tidak Gak tau sampai kapan selesainya Sampai sampai, kecuali kalau sudah diniatkan Oh sudah empat hari niat kemudian pulang Itu sudah empat hari artinya gosor Tapi kita baru nyampe sebetulnya pengen pulang pergi dah Hari ini pengen pulang pergi Jakarta Palembang Ternyata urusannya belum selesai Itu boleh digosor di jam'an sampai 16 hari Sebenarnya agak masih panjang pembahasannya Tapi itulah intinya jam'an dan kosor Allah subhanahu wa ta'ala sangat mempermudah Gosor boleh Kemudian apa perbedaan dengan jam'an takdim sama jam'an takhir Nanti insya Allah guru-guru kita bahas Intinya saya bahas jam'an takdim misalnya Tidak semua orang gosor itu kalau dalam perjalanan Kalau jam'an tidak semua sholat jam'an itu bisa dalam perjalanan Perjalanan jelas Misalnya nanti kalau orang sakit Boleh gak dia jam'an? Boleh Misalnya itu tidak dalam perjalanan dia Tapi kita bahas pada pagi ini Perjalanan dulu dah misalnya Jam'an takdim Jam'an takdim itu mengumpulkan Tadi video kita katakan Kita lihat mengumpulkan satu waktu sholat menjadi dua sholat Misalnya kalau jam'an takdim didahulukan Duhur Asarnya kita tarik ke waktu duhur Ya asarnya kita tarik ke waktu duhur Atau maghrib Maghrib isyaknya kita tarik ke waktu Maghrib ini namanya jam'an takdim Ini namanya jam'an takdim Jadi jam'an takdim tidak semua orang sholat jam'an itu Ada boleh Asarnya bisa digabung dengan gosor juga Tapi mau digabung dengan gosor Boleh Contoh misalnya Niatnya seperti ini Misalnya Usalli fardu dhuhri Kalau gak pakai gosor Usalli fardu dhuhri Arba'arakatin Majmu'an bil asri Jam'an takdim Bahasa Indonesia bagaimana Saya sholat dhuhur Empat rokaat Dijama' dengan sholat asar Jam'an takdim Karena Allah subhanahu wa ta'ala Kalau dia kosor Jam'an dan kosor juga Saya sholat dhuhur Dua rokaat Dijama' dengan sholat asar Dua rokaat Jam'an takdim Wa kosron Jam'an takdim juga Dan kosor juga Lillahita'ala Kayaknya saya ngos-ngosan ini Iya Rasulullah tadi kita habis lari Semanganya Makasih banyak dip Tapi ada pertanyaan saya yang belum terjawab Nanti kita coba lanjutkan lagi ya Karena kan saya tinggal di Tangerang Selatan Boleh gak saya jam'an takdim Di Jakarta Kan gitu Kan jaraknya gak Sampai 82 Nah sekarang tata cara dan waktu Pelaksanaan sholat dari jam'an takhir nih Yang sebenarnya Atau yang benar Seperti apakah Dan ada juga perbedaan Dengan jam'an takdimnya ini bagaimana Coba dijelaskan juga Oleh guru kita Ustaz Syam nih Tafaddo Ustaz Syam Bismillahirrahmanirrahim Guruk Ustaz Mula'ana Habib Mas Fadli Serta para alim Ulamah dimilakan Allah subhanahu wa ta'ala Rabbi syrah li sadari Wayasirli amri Wahil uqlatan bin lisani Yafqahu qawli Perbedaan mendasar Antara jam'an takdim Dan jam'an takhir Jikalau jam'an takdim Waktu asar yang ditarik ke zuhur Waktu isya yang ditarik ke maghrib Sedangkan jam'an takhir adalah Waktu zuhur Yang kita delay Sampai masuk waktu asar Waktu zuhur Yang kita pending pelaksanaannya Nanti di waktu asar Misal Ada orang yang melaksanakan Perjalanan Ternyata Keretanya Enggak transit Atau Naik pesawat Enggak mungkin dia Untuk melaksanakan Enggak mungkin Minta ke pilot Atau ke pramukari Mbak mampir dulu Salat Enggak mungkin Jadi Nyampai di tujuannya Udah masuk waktu asar Maka ini yang disebut Dengan jam'an takhir Maka dia Mendilai Salat guhurnya Untuk dilaksanakan di waktu asar Dia mendilai Salat maghribnya Untuk dilaksanakan Di waktu isya Yang kedua adalah Pelaksanaan jam'an takhir Adalah dia masih Masuk di dalam Waktu salatnya Salat yang kedua tadi Misal Dia jam'an takhir Duhur dan asar Maka dia harus Melaksanakannya di waktu asar Enggak boleh lewat dari waktu asar Kalau sudah lewat dari waktu asar Maka namanya Sudah kodok Bukan lagi jam'an Ya Jadi kalau sudah masuk waktu maghrib Berarti bukan jam'an lagi Tapi kodok Yang ketiga Wajib Bagi seorang Yang akan takhir Untuk Berniat Di waktu Salat yang pertama Contoh Dia mau jam'an takhir Duhur ke asar Maka Dia harus berniat Ketika masuk Waktu dhuhur Untuk dia berniat Yakni akan Jam'at takhir nanti Kapan niatnya Selama waktu dhuhur Masih ada Contoh Waktu dhuhur Masuk jam 12 siang Maka Sampai jam 3 sore Waktu dhuhur tuh Jam 12 sampai jam 3 sore Dia diantara Jam 12 sampai jam 3 sore Harus berniat Saya dhuhurnya Saya akhirkan nanti Di waktu asar Oh Itu Tapi niatnya gimana Pasolat takhirnya Apakah niatnya Duhur dulu Atau asar dulu Menghormati waktu Nah itu Seketika dia berada Di waktu dhuhur Dia berniat Saya akan takhir Nanti di waktu asar Nah ini maksud yang keempat Yang keempat adalah Tidak wajib Untuk tertib Yang kelima Tidak wajib Untuk mualah Apa itu mualah Terserah Nanti pelaksanaannya Mau dhuhur dulu Baru asar Atau asar dulu Baru dhuhur Itu Bebas Tidak ada Kewajiban sama sekali Yang mana yang akan Didahulukan Namun kami Lebih memilih Pendapat Yang mengatakan Yang punya waktu duluan Kenapa Karena kita menghormati Karena dia yang punya waktu Misal asar Kita melaksanakan Asarnya dulu Baru Dhuhur Namun tidak ada Kewajiban untuk Mualah Siapa yang didahulukan Itu tidak ada Kewajiban Yang sering terlupakan Cuma syarat yang ketiga tadi Tidak berniat Di waktu Solat yang pertama Misal Jama' Ta'akhir Maghrib Isya Karena dia dalam perjalanan Maka dia harus Berniat Pada saat Waktu maghrib itu Saya Solat maghribnya Nanti aja Pas asar Yaudah niatnya gitu aja Gak usah pakai pas asar Simple aja Gak usah pakai Nawah itu Gak usah Nawa itu Atau usali Atau nawah itu dalam artinya Saya nanti Solat maghribnya Di waktu asar Intinya ada kesadaran Bahwa Ya Allah Saya tidak sengaja Meninggalkan solat Saya bukannya Mau meninggalkan solat Tapi saya mau Melaksanakan solat maghrib saya Karena saya dalam Keadaan susah Saat ini Baik itu perjalanan Baik itu hujan deras Baik itu sakit Saya akan melaksanakannya Di waktu yang lebih luang Yakni di waktu isya Ketika saya tiba Setiba perjalanan saya Maka itu yang disebut Dengan jama' Jama' takhir Intinya Jama' takdim adalah Yang Solat asar Ditarik ke zuhur Namun jama' takhir adalah Yang solat zuhur Diakhirkan Ke waktu asar Banyak orang-orang Yang insya'Allah Bisa mendapatkan Rukhsah Atau keringanan ini Namun bukan berarti Kita mendilai-dilai Solat teman-teman Bukan berarti kita Nge-pending-pending Solat kita Tapi ini adalah Keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Karena yang namanya Perjalanan Kadangkala Tidak bisa kita ngatur Mau mampir di mana Kita gak bisa ngatur Oh mudahnya lebih Mudahnya kalau kita Terusin aja dulu Nanti solat zuhurnya Di waktu asar Nanti solat maghribnya Di waktu isya Namun jangan juga Terlalu diakhirkan Akhirnya karena bisa Jama' takhir Akhirnya solat Jama' takhirnya Di jam 12 malam Atau jam 1 malam Jangan seperti itu juga Nah rukhsah ini Kita ambil Untuk meringankan saja Karena Allah tahu Yang namanya perjalanan Pasti akan ada Kesulitan yang dihadapi Yang namanya perjalanan Pasti ada yang namanya Ribet atau sukar Untuk melaksanakan Solat di awal waktu Wallahu ta'ala Masya Allah Jazakallah Herangkasir Ternyata Masya Allah luar biasa Islam ini Banyak memberikan Kemudahan-kemudahan Kepada kita Ternyata memang Gak ada alasan Yang namanya Untuk meninggalkan solat Nah begitu juga Dengan pertanyaan-pertanyaan Yang masuk Masya Allah luar biasa Jama' ya Kayaknya responsif banget Bicara masalah tentang Jama' dan kosor ini Kalau gitu langsung aja yuk Untuk yang bertanya Kita minta jawaban Dari guru-guru kita Di segmen Tanya dong Ustadz Kami semua Tanya dong Ustadz Masya Allah Tabarakallah Maka sebanyak Islamitindah Yang sudah membuat Jama' dan Islamitindah Yang nonton Jadi lega Karena ini Banyak sekali Pertanyaan tentang Solat jama' dan kosan Dan juga mudah-mudahan Jama' ikut mencatat Karena sehebat-hebatnya Hafalan kita Kita ikat ilmu itu Dengan catatan Salah satu Cara mengikatnya juga Dengan bertanya Ustadz Ini insya Allah Sudah masuk Kita sudah sambungkan Coba disambungkan Mirrorin dulu dong Supaya jama' juga puas Eh ternyata Kalau tanya aku lagi dibacain Oh iya saat ini Kita masuk ke Instagram Islamitindah Ini sudah tersambung ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Sudah tersambung Coba kita lihat dulu Nah buat yang di rumah Jadi ini adalah Berdakwah sesuai jaman ya Kita buka Instagram Islamitindah Baik Ini adalah postingan terbaru Dari Islamitindah Ini kita buka komentarnya Ini sudah tersambung Baik Dari pertanyaan yang pertama Dari Ed Inang Yudi Yarti Inang Yudi Yarti Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saat kita melakukan perjalanan Di dalam kota Seringkali terjadi kemacetan Di mana-mana Terkadang bisa terlewatkan Waktu sholat Ustadz Biasanya maghrib dan isya tuh Karena waktunya sangat pendek Apakah boleh kita melakukan Jama' kosor Dalam kondisi tersebut Nah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Kalau bertanya seperti ini Berarti sangat memperhatikan sholat Bagus Nah dalam hal ini Mohon izin Kalau perjalanan dari rumah ke kantor Dan tidak sesuai dengan Yang sudah disampaikan oleh Abid tadi Bahwa dua marhala Satu marhala berarti 41 Berarti kalau dua marhala 82 kilo Jadi pada posisi seperti ini Berarti jama' kosor Maaf Tidak bisa Jadi apa yang dilakukan Ada tiga sebenarnya Yang pertama Mampir Kalau bisa Yang kedua Adalah sholat Dalam Sholat Atau sampai di rumah Atau di kantor Tiba-tiba sudah sampai Maka Kita lihat dulu Kita lihat dulu postingan terbaru Harus saya bacakan Darah istiadah Dan ini darah penyakit Kadang-kadang Kadang-kadang sholatnya Belum selesai Sholatnya Kadang Maaf Maaf Suka keluar Darah penyakit itu Boleh gak Kalau saya sholat Pardu Yang empat Rakat di kosor Karena takut Suka batal Di tengah sholat Karena Dari istiadah tadi Ya Ustaz Baik Bismillahirrahmanirrahim Ada penjelasan tersendiri Tentang orang yang sakit Walaupun yang sakit Tadi bisa Menyebabkan dia Termasuk Yang namanya Akan mendapatkan Ruksoh Yaitu jama' Namun kosor ini Jumhur ulama mengatakan Syaratnya adalah Perjalanan Jadi kalau sakit Itu bisa di jama' Tapi tidak bisa di kosor Kosor itu khusus perjalanan Bagaimana solusi Bagi orang yang istihadah Yang istihadah adalah Yang penting Dia Sebelum melaksanakan sholat Dia bersihkan Dengan benar-benar bersih Lalu dia Maaf Maaf sekali saya ini Katakan ini Dia menyumbatnya Dengan menggunakan Ya alat-alat yang sudah Tersedia di zaman modern ini Memakai kapas Atau memakai pembalut Untuk dia tidak tembus keluar Jadi dia tidak tembus keluar Maka sah sholatnya Meskipun keluar Darah istihadah itu Yang penting Syarat Prasolatnya Sebelum dia sholatnya Dia harus membersihkan Terlebih dahulu Dengan benar-benar bersih Dibersihin Baru melaksanakan wudhu Lalu dia melaksanakan sholat Tidak perlu diringkas Sholat secara sempurna Itmam Sempurnakan Maka insyaallah Sah sholatnya Meskipun ada darah yang keluar Karena sebelum dia sholat Dia sudah benar-benar Membersihkannya Jadi tidak mendapatkan keringanan Untuk kosor Namun jamak boleh Jikalau Ini adalah penyakit Yang mungkin Sangat susah Untuk dia sholat Di setiap waktu Namun kalau kosor Tidak mendapatkan keringanan Keringanannya adalah Dia boleh melaksanakan sholat Meskipun darahnya keluar Dengan cara apa Membersihkan terlebih dahulu Lalu menyumbatnya Agar darah tersebut Tidak menyentuh Pakaian terluar Ketika dia Melaksanakan sholat Wallahu ta'ala A'lam Tapi guruku Ini masih ada Ada gak lagi nih Ustaz Keringanan dari Allah Untuk kita dalam sholat ini Katanya keringanan ini Adalah keringanan yang Sangat istimewa Ya gini Buat yang di rumah Jangan tinggalkan Islam Tindak tetap stay Dan siapkan catatan Karena ternyata Ada hadiah lagi nih dari Allah Ada hadiah lagi Istimewa Masya Allah Kita bahas sesat lagi ya Kalau dulu kita praktek langsung Oh betul Kalau begitu siapin catatannya Insya Allah Kita akan kembali Sesaat lagi Hanya di Islam itu indah Jamaah Oh Jamaah Alhamdulillah Alhamdulillah